Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kita lanjutkan materi hari ini. Tapi sebelum kita lanjutkan, seperti biasa, untuk keperluan berita acara perkuliahan hari ini, mohon diaktifkan kameranya sebentar untuk saya capture pembuatan laporannya. Oke, silahkan. Oke, saya capture dulu. Salaman pertama. Tuduh. Sampai jumpa. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kita mulai materi hari ini. Oke, bertambil ya. Materi hari ini kita akan membahas tentang decision structure. istilahnya untuk pengambilan keputusan. Di mana di sini nanti kita akan belajar tentang penggunaan fungsi if. Baik itu if yang standar atau dua kondisi dengan menggunakan satu kondisi, dua kondisi, tiga kondisi ataupun lebih. Yang kita sebut dengan istilah nantinya adalah nested if. Oke, nah, di sini tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman bagaimana pengambilan keputusan yang sederhana di dalam Python menggunakan fungsi if. Kemudian fungsi yang agak sedikit rumit dengan dua kondisi. Kondisi ini artinya dia hanya menyatakan jika benar atau salah. Jadi, tidak hanya bicara if dan else statement. Bahkan kita bicara multi decision. Decision ini nanti akan menghasilkan lebih banyak kondisi. Baik itu tiga ataupun empat ataupun lebih. Kita akan implementasi dari if, el if, dan else-nya. Bukan lebih dari empat gimana ya, Pak? Ada if, el if, el if, el if, dan sebagainya. Jadi, tinggal tergantung kebutuhan. Hanya di sini yang kita sebut biasanya dengan istilah nested if. If yang bersarang. Jadi, ada satu if, di dalamnya ada if lagi, di dalamnya ada if lagi, di dalamnya ada if lagi. Ide dasarnya adalah bagaimana kita juga mengetahui kalau misalkan ada kondisi yang beyond, di luar yang bisa kita prediksi sebelumnya. Sehingga nanti kita juga akan bicara tentang exception handling. Di akhir materi ini, kita akan berbicara exception handling. Bahkan kita mempunyai sebuah fungsi, ataupun sebuah prosedur, ataupun sebuah looping. Tapi saya nggak tahu bisa jadi coding yang saya buat ini malah menyebabkan sebuah error. Kalau biasanya orang informatika itu ada error, ada fault, ada failure. Nah, itu levelnya berjenjang gitu ya. Tapi minimal kita bisa menghandle sebuah error yang disebut dengan exception handling. Jadi, di sini misalkan ada input A, kemudian ada input B, dan ada fungsi bahwa A, sorry, C itu adalah A dibagi B. Nah, kalau Anda masukinnya sembarang, mungkin pasti tetap akan keluar sebuah nilai. Tapi, jika secara tidak langsung nanti kita memberikan input sebuah B-nya adalah angka 0, pasti akan muncul sebuah error. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa dibagi dengan 0. Betul kan ya? Nah, ini yang kita sebut sebagai exception handling. Karena kita nggak tahu user akan input apa. Kita lakukan trapping, biasanya istilahnya kita bikin jebakan. Kalau misalkan terjadi error, maka akan kita gunakan yang disebut dengan exception handling atau error handling nanti. Tapi nanti di slide terakhir. Oke, kita masuk dulu dengan bicara simple decision. Simple decision ini yang hanya menggunakan bicaranya satu kondisi saja yang akan kita acu. Di sini seperti kita ketahui bahwa dalam memprogram itu kita bicaranya sequence. Nah, sequence ini artinya berurut. Satu, kemudian kedua, kemudian ketiga, artinya secara berurutan. Nah, berurutan di sini, dalam hal ini kita bisa membuat sebuah kontrol dari sebuah kondisi. Di mana di sini akan ada asumsi berikutnya nanti adalah pemilihan. Pemilihan mana yang akan suitable atau akan cocok dengan kondisi yang diperlukan. Artinya contoh kemarin kalau bicara memasak makanan, goreng, misalkan tahu, atau memasak indomie, di situ ada sebuah kondisi. Jika airnya sudah mendidih, masukkan indomie-nya, misalkan seperti itu. Berarti ada kondisi jika. Jika di sini adalah yang kita sebut sebagai condition structure. Jika air sudah mendidih, sudah mendidih belum? Kalau belum, yaudah, biarin aja, antepin aja. Jika sudah mendidih, maka masukkan indomie. Nah, ternyata sudah mendidih, berarti kita harus masukkan sebuah indomie. Oke, ini contohnya. Nah, sambil, misalkan mau membuka, apa namanya, Python-nya, silahkan, dibuka Python-nya. Baik itu nanti yang pakai, apa namanya, Google Poll Lab, ataupun menggunakan Python. Kita coba dulu, silahkan sambil, saya sih inginnya sambil, sambil Anda juga mencoba di sini ya. Yang mungkin pager-pager, mungkin bisa Anda skip, tapi langsung ke function-nya. Oke, saya stop dulu, berarti saya coba share screen saja, biar saya sambil mendemokan put-nya. Oke, selamat menikmati. Oke, di sini saya akan coba, kita berharap, saya berharap Anda juga sambil coba ya. Jadi, di sini saya coba pakai Python IDLA saja. Kemudian di sini saya bikin new file. File-nya ini akan saya ambil dari coding yang ada. Di sini yang atas mungkin bisa Anda abaikan, ataupun Anda tulis juga tidak apa-apa, karena ini hanya sebatas komentar. Sekarang nama filenya adalah convert.py. Oke, saya skip saja, langsung saya bikin dev-nya. Dev, min, is, min, and. Celsius. LCS. LCS. Evaluat. LCS. 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 Terima kasih. 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 Sampai. Terima kasih. kira-kira mau masukin angka berapa tadi 50 udah lebih ya berarti saya mungkin 38 deh 38 aja udah kayak deraka jadi suhu badan ke anda kalau sudah secara 38 udah sakit ya, emang kita sudah sakit posisinya kalau sudah suhunya seperti itu kalau misalkan kita coba masukin suhunya berapa suhu normal deh, misalkan saya asumsikan suhu 28 gak ada apa-apa, karena ini normal tuh muncul muncul yang bawah saya masukin misalkan derajat aja deh tuh, masih belum berarti berapa nih minus 5 wah gak masuk oke error dia ya, karena gak mau saya masukin coba satu aja deh satu juga masih belum dia harus 0 koma nih tapi minus gak mau dia ya ya kita skip oke oke so, mungkin jangan 30 ya mungkin ya kita asumsikan tadi sudah 41 derajat nah, 41 derajat 5 derajat itu sudah suhunya udah dingin kan harusnya ya mungkin saya asumsikan di bawah 50 nih harusnya sudah sedikit saya jadi 50 dingin berarti suhu 8 derajat aja wah sudah masuk nih karena sudah kayak kutub 8 derajat apa lagi kalau below di bawah 0 gitu ya oke itu sementara kita bicara fungsi kondisinya artinya jika kondisi yang ini terpenuhi kondisi yang ada di dalam Fahrenheit ini terpenuhi maka dia akan menjalankan di bawah oke yang disini kondisi yang dibuat adalah jika kondisi Fahrenheit nya lebih besar sama dengan 90 jika terpenuhi maka dia akan menjalankan ini jika tidak terpenuhi maka dia akan mengeksekut episode berikutnya tampilkan di bawah oke kita lanjutkan next kita lanjutkan nah jadi disini bentuk 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 kondisinya untuk badan kondisi yang dibuat ini tergantung dari posisi si codingnya intinya adalah dalam algoritma kita bisa lihat disini bentuknya seperti yang ada gambar di kebelah kanan ini kondisi disini jika terpenuhi maka silahkan jalankan statement-statement yang diperlukan statement yang diperlukannya bagaimana Pak posisi di dalam indentasi yang kita punya tadi nah jadi yang menjorok ke dalam sini mungkin Anda bisa nanti bisa nambahkan banyak ya banyak apa namanya kondisi yang diperlukan misalkan tampilkan suhu panas dan sebagainya tampilin lagi apa jadi berbagai macam statement yang ada di bawah disini ini nanti yang akan masuk dalam badan bloknya si fungsi ini disini jelas kondisinya harus bernilai true kita masuk ke dalam coding sini sebuah kondisinya yang harus atau yang wajib di jalankan jika kondisinya bernilai salah dia tidak akan mengeksekute tapi dia akan menjalankan statement berikutnya jadi misalkan if fahrenheit lebih besar dari 90 misalkan ternyata 80 maka dia akan menjalankan yang di bawahnya karena di bawahnya dia melakukan kondisi kembali maka di cek 80 ini lebih keceder 50 enggak oh ternyata tidak juga maka dia menjalankan execute lagi yang di bawahnya karena di sini enggak ada execute coding bawahnya lagi ini kita bisa abaikan lalu kita coba tambahkan tadi ya saya coba tambahkan di sininya bahwa kalau tidak ada sama sekali maka saya asumsikan print normal suhu oke tapi ini akan jadi sesuatu yang aneh kenapa karena tadi kalau kita execute coding programnya dia akan menghasilkan tampilan print suhu normalnya selalu tampil maka nanti harus ada kondisi lagi sebenarnya atau tadi kita menggunakan kalau ini yang menggunakan single condition next kita bisa gunakan yang double condition oke kalau seperti ini gimana pak harusnya jangan tulis seperti ini jadi kita coba ya saya run ya saya run terlebih dahulu saya masukin misalkan tadi 70 derajat muncul nih suhu panas seperti ini tapi kok di bawahnya muncul lagi normal suhunya harusnya kan tidak muncul ini muncul kalau yang kita masukin adalah nilainya diantara 90 sama 50 tadi harusnya seperti itu makanya disini mungkin ini tidak bisa kita asumsikan bahwa selebihnya pakai ini enggak tapi mungkin disini kita hanya munculkan selesai seperti ini ini bisa ya berapapun yang kita masukin kan seperti ini kemudian ini juga di execute karena menyatakan jika sudah selesai maka dia balik ke kondisi jika tidak maka dia menjalankan statement berikutnya oke so badannya seperti ini bentuknya kita lanjutkan yang jelas bentuk forming apa namanya bentuk kondisi yang harus dibuat yang harus diperhatikan adalah statement sintak dari si pythonnya nah disini sangat pengaruh untuk kondisi lebih besar lebih kecil mungkin sama tapi posisi untuk menentukan sama dengan nah di dalam di dalam python ini agak sedikit berbeda nah bentuknya harus seperti ini untuk menyatakan notasi matematika sama dengan penulisannya adalah sama dengan sama dengan untuk menyatakan tidak sama dengan bentuknya tanda seru sama dengan lebih besar sama dengan lebih kecil sama dengan mungkin sudah familiar seperti ini hanya operator untuk menyatakan fungsi kondisi penulisnya dengan sama dengan sama dengan bukan seperti ini penulisannya sama dengan sama dengan di dalam python tapi artinya ini adalah sama dengan kenapa? karena di dalam python fungsi sama dengan ini adalah fungsi assignment kemarin kita udah coba ya c sama dengan 2 tambah 3 sama dengan ini artinya memberikan sebuah nilai ke dalam satu variable tapi kalau anda tulis c sama dengan sama dengan 2 tambah 3 itu error kecuali ditaruh di dalam sebuah kondisi artinya c sama dengan sama dengan 2 tambah 3 c ini akan dibandingkan apakah sama dengan 2 tambah 3 atau bukan oke ya kita coba oke langsung codingnya kita coba disini misalkan saya bikin c sama dengan sama dengan sama dengan 3 tambah 2 c nya tidak didefinisikan kenapa? c nya gak tau isinya berapa oke saya buat c sama dengan 3 tambah 2 c nya diisi dengan 3 tambah 2 oke sekarang berarti c nya nilainya adalah 5 oke setuju nah sekarang saya buat lagi c sama dengan sama dengan 3 tambah 2 maka nilainya adalah true kenapa true? nah tadi dia operasi store untuk membandingkan sama dengan sama dengan adalah favorator untuk membandingkan sehingga c nya akan dibandingkan nilainya berapa? 3 tambah 2 tadi 5 5 sama dengan 3 tambah 2 sama ubah c sama dengan sama dengan 3 tambah 3 false jadi kesalahan yang paling sering terjadi dalam membuat sebuah condition kita lupa oh iya ini kan kondisi untuk mencari sama dengan di dalam python ini penulisannya bukan sama dengan tapi lebih ke sama dengan sama dengan nah nilai yang diperoleh adalah true dan false ini beberapa kondisi yang sering salah kita biasanya menuliskannya apa namanya penggunakan sama dengan karena sama dengan sama dengan karena sama dengan ini mengindikasikan sebuah assignment so common mistake nya adalah biasanya menggunakan sama dengan dalam sebuah kondisi kemudian bagaimana untuk membandingkan pada saat ini upper case lower case nya seperti apa kita tes juga lagi misalkan saya isi A sama dengan hello saya punya B sama dengan hello ada huruf besarnya ada huruf kecilnya sekarang saya bandingkan A sama dengan sama dengan dengan B kenapa? karena ada huruf besar dan huruf kecilnya so langsung aja deh hello sama dengan sama dengan kah? dengan B tetap sama ada sedikit yang membedakan banyak maupun sedikit karena dia case sensitive harus benar-benar design next jadi kita hanya bicara true or false saya misalkan A sama dengan hello B sama dengan oh tadi udah ya jadi saya sekarang saya bandingkan hello apakah sama dengan A true saya bikin begini nah jawabannya apa? A nya gak didefinisiin kok mau dibandingin lumayan enggak Pak tadi kan A sama tadi saya bilang karena A disini dan A yang disini ini fungsinya dianggap 2 variable berbeda karena ada apa namanya perbedaan huru besar dan huru kecilnya oke lanjut oke ini tadi sudah dibahas ya saya lanjutkan nah kemudian kita bicara bagaimana apa namanya nah beberapa coding mungkin nanti Anda akan menemukan yang istilahnya menggunakan fungsi import apa itu fungsi import? fungsi import ini adalah sebuah fungsi-fungsi tambahan yang kita perlukan untuk mempermudah coding program contohnya misalkan saya ingin melihat apa namanya pangkat pangkat dari sebuah variable pangkat 2 kah pangkat 3 kah dan sebagainya nah kalau dalam coding program mungkin agak sedikit panjang tapi dengan menggunakan beberapa paket ataupun mengimport beberapa modul yang sudah tersedia oleh bahasa pemograman python ini akan sedikit mempermudah kita penggunaannya seperti itu nah penggunaan import ini seperti apa nah ini ada contohnya disini ada import mat dan kalau kita lihat seperti apa nanti di dalamnya nanti kita bisa coba nanti saya ceritain dulu fungsi import ini intinya adalah dia memberikan sebuah fasilitas untuk mempermudah kita dalam melakukan coding program ada berapa banyak pak? wah banyak banget sangking karena saat ini python dianggap sebagai sebuah bahasa pemograman yang lebih manusiawi gitu ya dan banyak orang sudah mengenerate berbagai macam modul untuk keperluan mempermudah dalam melakukan coding oke kita langsung compil contoh deh misalnya tadi kita bicara disini nanti kita akan bicara menggunakan modul matematik ya contoh misalkan saya ingin membuat pangkat 25 so maka saya akan melakukan kalau coding programnya misalkan saya punya A diisi dengan 25 kemudian C itu adalah kuadrat dari A makanya biasanya kan codingnya saya bikin A dikali A kan ini kan kuadrat kalau saya print C saya jadi 625 gimana kalau pangkat 3 pangkat 4 pangkat 10 wah kan capek nulisnya yang saya tulis harus C sama dengan A kali 1 2 pangkat 3 pangkat 4 pangkat 5 pangkat 6 pangkat 7 dan seterusnya ya kalau saya print C hasilnya seperti ini nah ada satu kemudahan dari Python misalkan kita bisa menggunakan fungsi matematik dan di dalamnya ada yang disebut power power di mana power di sini adalah pangkat caranya bagaimana saya harus import terlebih dahulu import import matematik oke udah jadi saya bikin sebuah variable C sama dengan matematik dot power power ini power power itu adalah pangkat saya bikin pangkat apa namanya 5 25 25 25 25 pangkat berapa 1 2 3 dari pangkat 7 ya oke silahkan sama untuk pangkat kita bisa pakai looping nantinya ya bisa tapi daripada pakai looping kita bikin statement sekian baris tapi dengan menggunakan beberapa modul fitur yang ada yang sudah disediakan oleh si modul yang ada dalam Python kita bisa gunakan Pak mungkin nggak Pak nanti saya menggunakan sebuah modul tapi ternyata di Python belum ada nah kalau udah seperti itu nanti ada istilahnya bagaimana kita menambahkan sebuah modul menginstall sebuah modul dalam Python misalkan apa contohnya biasanya kalau sudah menggunakan artificial intelligence ada numpy ada scipy dan sebagainya pymed dan sebagainya itu banyak sekali beberapa modul yang by default tidak tersedia di dalam Python yang kita install tapi kita harus menambahkan itu harus menggunakan beberapa fitur terlebih dahulu gunakan pit install kemudian modul yang akan di install seperti apa itu agak sedikit expert ya tapi yang jelas beberapa bicara tentang import fungsinya adalah untuk menambahkan paket-paket atau modul-modul yang sekiranya mempermudah kita dalam melakukan coding program sudah familiar kelas kita yang apa namanya pengantar bisnis dipertemuan berapa saya lupa ada bicara tentang blockchain bicara blockchain ini kita bicara tentang hashing proses hashing ini kalau Anda buka algoritmanya wah panjang banget geser ke kiri geser ke kanan geser sekian di convert di extor dan sebagainya nah dengan fungsi haslib yang diberikan oleh python saya cukup satu baris saja satu baris coding program dan hasilnya adalah sebuah nilai hashing yang diminta dan nilai coding hashing itu panjang banget algoritmanya bisa sampai 100 baris kalau tidak salah seingat saya seperti itu hanya dengan menggunakan modul haslib python maka saya bisa mempersingkat codingnya gunakan haslib saya cuma satu line code saja baris saya sudah dapat nilai hashing dari sebuah variable atau sebuah data untuk di convert menjadi sebuah nilai hashing oke itu contoh jadi penggunaan import ini actually membantu tapi kadang-kadang juga kalau di dalam baru belajar algoritma saya sih gak terlalu menyarankan menggunakan import tapi supaya menggunakan bahasa code yang standar terbidang oke nanti ini import matenya akan banyak kita gunakan disini oke next oh ini ada juga beberapa fungsi coding yang menjalankan bagaimana dia harus mengetes terlebih dahulu mainnya seperti apa kalau seperti ini maka dia akan jalan oke sini udah agak ekspert tapi biarin deh saya skip aja dulu nah next kita bicara two-way decision two-way decision ini adalah untuk tadi sebuah kondisi kita akan tangkap true or false-nya nah true or false-nya ini akan memberikan sebuah nilai atau sebuah informasi yang harus kita apa namanya olah atau kita kita sampaikan nah contoh disini kita misalkan membicarakan bicarakan bicaranya square root dari sebuah variable disini variablenya saya akan mencari akar dari pangkat square root square root atau square root mungkin kita coba disini disini kita bicara mat dot s-i-r-t dari 6-2 akar dari 6-2-5 ini adalah ini square root akar 2 kalau ini decoding seperti apa kita buat coding cepat saya copy pas saja deh malah oh harus di dp-nya silahkan cepat saja saya pakai cara curang dulu saya cuma copy paste kalau Anda mau nyobain silahkan Anda klik ini saya save 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 so running codingnya jadi bagaimana disini ada notenya notenya this program crash if the equation has no real root tidak memiliki sebuah nilai oke kalau ini saya run masukkan selek atau efisien dari A, B dan C saya masukkan A 3 4 wah error apa ini mbo saya juga tidak tahu isinya bagaimana yang jelas ini ada ada sebuah kesalahan kesalahan ini yang harus programmer atau Anda bikin itu harus hati-hati karena apa orang masukin kan bisa sembarang kan ini saya masukin sembarang saja ini belum tentu benar belum tentu benar artinya apa namanya bisa menyebabkan sebuah error errornya kenapa ya gak tahu kenapa kok bisa error karena ada pembaginya ini ada pembagi 2 dikali A mungkin aja mungkin nilainya adalah yang tidak sesuai dengan pembaginya sehingga jadi gak benar tahu tadi kira-kira tidak mungkin muncul square root nya oke hit kan dulu yang jago matematika harusnya ngerti begitu muncul error bad domain error ini dari sisi nilainya hasilnya dimana B kuadrat kurang 4 AC lebih kecil dari 0 maka dia akan menyebabkan sebuah error kecil dari 0 akan menyebabkan sebuah error lanjut kita coba dulu berarti kalau nilainya lebih besar dari 0 baru bisa dilanjutkan kalau kurang dari 0 pasti error gitu ya coba codingnya mana tadi so disini saya tambahkan codingnya saya sudah tahu distrutnya seperti apa saya ubah kalau semula distrutnya adalah nilainya maka disini jangan langsung diproses dengan menggunakan match square nya karena hasil match square nya sudah langsung error error nya pada saat disini bisa dilihat tadi coding error nya ada disini disini kenapa karena di match square nya ini terjadi sebuah error berarti jangan dipakai dulu kita misalkan disini sudah jadi di screen ini nya kita apa namanya square root nya kita hilangkan terlebih dahulu kita cek if besar sama besar sama baru kita punya this square root ini karena masih di dalam luar dalam loop nya berarti jangan lupa di seperti itu nah saya kenal kalau gini sudah benar belum oke save dulu keluar apa kenapa gak keluar apa-apa ya gak ada informasi apapun karena berarti nilai yang diperoleh didapat dari sini jika di screen nya lebih besar sama dengan hal maka kerjain ini berarti ini apa ya gak ada gak ada yang dikerjain karena nilai di screen nya berarti false kondisi ini tidak terpenuhi oke kita lanjutkan keluar nya apa kanun negatif jika tidak maka programnya kalau gak apa yang terjadi oke so terus disini nilai koefisi nya misalkan kita masukin satu-satu tetap tidak ada masalah tapi tidak error coding selesai tapi tidak error berarti ada sebuah kondisi yang harus kita bikin posisinya kalau lebih besar daripada 0 dan kalau kurang dari 0 seperti apa atau kebalikannya ya kan berarti kita harus bikin sebuah kondisi yang pentingnya yang 2 kondisi nya seperti ini kalau tadi kita bicara yes nya saja sekarang kita bicara kalau no nya seperti apa oke so bentuk kondisi coding nya maka kita harus tambahkan else nya informasi di dalam else nya else nya apa maksudnya else ini menyatakan kalau kondisi benar maka masuk ke sini kalau kondisinya salah maka dia akan masuk ke else nya jadi mudah-mudahan bisa mengikuti ya jadi artinya jika kondisi true maka tampilkan yang statement di bawah kondisi if nya jika kondisinya adalah false maka yang dijalankan adalah statement statement yang ada di bawahnya else beda dengan yang tadi begitu bicara normal normal suhu atau program selesai kalau artinya apa begitu kondisi ini sudah selesai maka dia akan mengeksekut lagi coding di bawahnya tapi dia akan melakukan pilihan terlebih dahulu oke kita lihat sekarang kita masuk ke codingnya if else nya kita akan execute sehingga codingnya seperti apa oke kita lihat seperti ini perubahnya seperti apa bisa kita kembaliin coding kita artinya disini lebih besar sama dengan 0 akan mengeksekut ini sekarang codingnya ini saya akan sedikit ubah biar agak sedikit pemahamannya biar terlihat berarti saya bikin else nya yang di bawah oke disini saya akan tulis print so real kira-kira menurut Anda coding yang saya bikin disini dengan coding yang disini bedanya apa sama enggak so far sih sama hanya membedakannya kondisinya kan hasilnya sama enggak kira-kira kalau di running hasilnya sama bedanya apa bedanya disini artinya saya mencari nilai ini kalau benar kerjaan ini sedangkan yang di coding yang sebelah kiri saya mencari nilai ini kalau ini benar kerjaan yang ini betul enggak yang bingung ngacung ini codingnya sama kan sebenarnya hanya beda cara kondisinya doang kayak gini cari mahasiswa yang jenis kelaminnya laki-laki bisa diikutin kebayang ya saya punya perintah cari mahasiswa yang jenis kelaminnya laki-laki akan terkumpul sebuah data yang mahasiswanya jenis kelaminnya laki-laki sama enggak dengan saya bilang cari mahasiswa yang jenis kelaminnya bukan perempuan hanya mainan kata-kata saja disini dia akan bilang jika diskrimnya kurang dari 0 maka tampilkan ini sama enggak dengan disini jika diskrimnya lebih besar sama dengan 0 maka saya yang execute ini artinya ini kapan terpenuhinya dia akan terpenuhi kalau kondisinya kurang dari 0 betul kak dibikin bingung biasanya ini mahasiswa langsung bingung kok bisa pak kan ini codingnya aja tulisannya beda codingnya tulisannya beda tapi kondisinya ini sama enggak dengan kebalikan yang ini it's sini sebenarnya sama jadi kalau ini saya running saya masukin tadi 2,3 tampilnya di atas kalau pakai coding yang di sebelah sini tampilnya apa ya akan sama karena hanya beda kondisinya saja oke yang enggak paham silahkan chat saya kasih 5 detik ada yang ngechat berarti asumsikan sudah paham oke asumsikan sudah paham ya sebelumnya saya kan pakai javascript untuk coding kayak gini ada beberapa sintas yang beda kayak misalnya kayak dari ya beberapa ini sih sama kayak import maf terus if else tapi kalau javascript pakenya package ya ya pakai package pak nah terus untuk ngerun sintasnya itu yang di apa namanya terminal itu saya barusan saya nyoba yang soal yang pertama tadi yang case yang pertama yang fahrenheit itu ada beberapa error gitu jadi fahrenheit hasil print itu enggak keluar apakah saya salah sintas atau gimana pak yang fahrenheit coba yang ini harusnya kalau sesuai dengan yang ada di situ insya Allah jalan kecuali biasanya masalahnya dari petik petik yang ini ini biasanya kalau kita melakukan kopas biasa ini harus dipastikan kopasnya petiknya kita tulis ulang baik petik satu maupun petik duanya kadang-kadang yang di kalau kopas itu kadang-kadang petik dua yang di dalam sini begitu masuk ke dalam sini petik duanya beda beda apa istilahnya utc-nya beda beda karakter maksudnya harus dilihat dulu errornya ada di mana ada di baris keberapa kan biasanya disebutin tuh errornya di baris keberapa di sintak atau di statement yang mana aku coba share errornya gak ini pak gak keluar cuman dia sintasnya tadi nomernya keluar cuman gak keluar tulis apa gak keluar tulisan oke boleh share gak saya stop dulu nanti saya coba anda share codingnya kita kita live code langsung ada menu share-nya kan ya di anda ya ada kita coba bentar ya pak sudah kelihatan pak sudah saya coba oke salahnya di mana nah ketika ini ketika saya apa print di sini dia gak keluar gitu pak jadi keluarnya angkanya aja gak keluar yang suhu dalam fahrenheit adalah sekian derajat oh ini anda beda beda platform ini jadi kalau seperti ini anda pakainya ini apa coba tekan tombol star nya star nya window nah disitu ketik python apa ada 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 ini ini pak pattern yang komen nya nah yang bawah yang bawahnya nah itu oh yang ini oke oh oke eh kok disini enggak harusnya komen nya komen prom nya oh itu ada anak konda prom saya dari ini pak dari iya dari anak konda gak apa-apa pakai anak konda prom juga gak apa-apa oke pakai komen prom anak konda prom nah ini ada tadi ada di folder mana nih test.py disini pak nah tadi di tadi ada di user public demo python kalau gak salah ya oh iya public dulu public cd public oke nah disini anda pakainya pakai python python spasi 6 s enggak enggak jangan oh oh sorry pak enggak exit nya oh bukan exit nya coba diulang lagi konda python nya cd masuk ke foldernya dulu cd public cd demo python nah disini python spasi nama filenya ada pak test nah disini kalau disini tas pak else nya belum ada titik duanya oh oke titik 2 nah print nya juga posisinya kan harusnya menjorok ke dalam nih enggak di enter nah coba di save running lagi balik ke komen nya tes py tadi nah enggak ada yang keluar apa yang enggak ada mungkin belum dimasukin ini nya pak apa namanya kayak si suhunya gitu itu di atas ada input oh coba balik lagi tes py nya coba lihat atom nya coba lihat salahnya di atom nya nih nah belum dipanggil main nya kan astaga oh iya pak benar pak ini main dalam pakurung tutup oke sudah panah ke atas aja kalau mau cepat berarti oh oke berarti kalau dari sini kita tinggal masukin derajatnya pak iya masukin setelah keluar setelah masukin 30 oh oke tapi kata-kata-kata itu di bawah kan paling iya jadi nanti bisa-bisa bisa ini kok bisa kalau kita sudah mulai sering nyobain baru setan iya saya belum nge-comment nya tadi pak makasih pak udah pak selanjut ya silahkan di take down dulu oke kita lanjut ya so kalau penggunaan if sama else tadi jadi kita punya dua kondisi tadi siapa tadi setio tadi sebenarnya ada sedikit error karena ada dua if jika if yang pertama tidak terpenuhi dia akan mengecek lagi yang bawah dan kalau tidak terpenuhi dia akan muncul jadi nanti itu harusnya if dalam if dalam if harusnya seperti itu mungkin ya dah nanti baru-baru bisa baru bisa lihat kalau sudah sering mencoba beberapa kok yang statement bahwa sering muncul ya pak misalkan seperti itu nah berarti itu nanti kita akan bicara if dalam if dalam if jadi kondisinya harus kita perhatikan kita memang mau memunculkan yang ini atau memunculkan yang lainnya oke nanti silahkan di cek mas oke saya lanjutin dulu so program yang ini tadi yang saya punya dengan yang ini gak ada bedanya ya sebenarnya ya hanya bedanya di sisi kondisi saja ini kayak tadi cari mahasiswa yang cowok atau cari mahasiswa yang bukan perempuan kan sama aja cuma beda beda cara penyampaian jadi beda kondisinya saja jadi jangan bingung ini biasanya yang yang membedakan ada orang yang pendekatannya mencari true-nya ada orang yang pendekatannya mencari false-nya oke biasanya kalau sudah sudah di dalam bahasa pemograman saya yakin semua coding gak ada yang sama karena pasti semua orang pikirannya beda ada yang mencari kondisi true-nya ada yang mencari kondisi false-nya walaupun ada yang mencari kondisi true-nya biasanya kondisinya pun pasti akan beda kayaknya kalau di anak-anak informatika begitu saya kasih tugas kumpulin saya bisa tahu mana yang nyontek kenapa karena pasti sama sententak dari atas sampai bawah itu sama tapi kalau Anda bikin sendiri pasti codingnya logikanya bahkan variable-nya pasti beda cara penulisannya pun juga pasti beda nah sekarang kita coba satu satu dua no real truth oke sekarang kalau kita running lagi dengan dua lima dua 17 11 error 17 oh kebanyakan maaf oke kita ulang selanjutnya adalah 2,5 A nya 2 B nya 5 C nya 2 oke solutionnya adalah 0,5 dan oke gimana kalau saya masukin nilainya seperti ini kita running lagi yang diminta masukin nilainya tadi berapa oh aku tutup 1,2,1 oke 1,2,1 nilainya solusinya ada 2 tapi nilainya sama berarti gimana kita tambah kondisi lagi kondisi yang jika nilai root nya sama berarti ngerusah ditulis dua-duanya nanti bikin bikin bingung orang gitu ya oke kita coba maka di sini kita butuh three way decision if dalam if dalam if oke seperti apa ini kondisinya so jika kurang daripada 0 bagaimana jika sama dengan 0 bagaimana dan jika lebih dari 0 bagaimana kalau sama dengan 0 berarti kita mempunyai sebuah double root tadi minus 1 minus 1 oke so codingnya kita gunakan else if jadi if di dalam if bukan if else tapi if dalam if so kita bikin seperti ini gambarannya di algoritma seolah-olah kita lihat jika kurang daripada 0 kaya tampilkan double rootnya berarti kalau ini tidak terpenuhi maka cek lagi sama dengan 0 atau tidak ya sama dengan 0 kerjakan yang double rootnya jika tidak 0 maka unique tampilkan tampilkan di sini jika lebih dari 0 maka tidak ada else if seperti ini kerjakan yang ini jika tidak yang lain oke kita coba codingnya langsung else if kita bisa gabung menjadi else if sudah gimana sih pak jadi sebenarnya if dalam if itu posisinya seperti ini else if tapi di dalam python kita bisa singkat jadi elif lebih mudah mana pak ya lebih mudah kalau gabung sih tidak usah statementnya seperti ini tapi statementnya kita ubah jadi begini kita gunakan single elif ini artinya else if oke daripada nyulis seperti ini kita bisa gabung menjadi elif so kondisinya akan muncul seperti ini berarti ini artinya apa ini bisa ada if kondisi true masuk ke sini jika tidak true masuk ke sini kalau di sini bagaimana ini true masuk ke sini kalau tidak true masuk ke bawahnya lagi jadi ada else jadi seolah-olah kalau saya bisa contohkan sebentar saya secara ilustrasinya aja dulu ya jadi di sini ada if kemudian ada statementnya ini ada else normalnya kan seperti ini normalnya begini kemudian kalau kita bikin yang nested if tadi akan bikinnya if l if ini dalam satu kesatuan tapi jika tidak ada yang benar dia masuk ke sini pak pak kalau masuk lagi ke dalam bagaimana pak bisa saja jadi gambarnya seolah-olah nanti begini seolah-olah jadi if if-nya jika benar masuk ke sini jika tidak benar masuk ke yang paling bawah jadi if-nya bertingkat wah pak kalau ketemu kayak gini dijamin mumet nah ini ini kemampuan logiknya harus jalan kapan ketemu kondisi yang kayak gini pak kalau sudah mulai rumet nanti tapi sekarang mungkin belum oke ya saya lanjut saya lanjutkan kita punya if l if else ini yang bicara multi decision contoh codingnya seperti apa bentuk kondisi yang dikerjainnya bagaimana ini kita akan bicaranya bagaimana untuk codingnya oke nah ini contoh codingnya so saya balik coding saya sudah saya punya tadi cuma kalau disini saya balik nih berarti disini else-nya adalah no real root disini saya akan punya sama dengannya kita apa namanya kita pisahkan karena ini memunculkan sebuah nilai bagaimana kalau sama bagaimana kalau lebih berarti ini kayak delete sama dengan yang saya push dulu kemudian disini saya ganti else if disini ring sama dengan sama dengan 0 saya punya root kali A double root sama dengan sini ini adalah else-nya bedanya yang kiri sama kanan apa beda codingnya apa cuma pendekatannya saja yang beda akan tetapi nilainya akan sama kita tes itu yang atas if atau if salah typo maaf oke supaya muncul double tadi ini ya 121 ya 1 ya loncat ya 1 2 oke hasilnya sama dengan yang ini gitu saya bikin agak sedikit berbeda saja biar mumet pak iya betul lah biar mumet kalian gitu kan kalau gak gini kan gak seru bahwa pendekatannya beda kondisinya beda tapi maksud tujuannya sama kalau jangan kaget begitu ada coding teman kalian bikinnya begini kalian bikinnya gini hasilnya sama gak sama terus yang bener mana pak ya dua-duanya bener saya bilang yang penting kan hasilnya pendekatannya mau seperti apa silahkan dan ini yang biasanya sedikit membedakan antara anda dengan teman anda dalam menyelesaikan sebuah permasalahan pak kalau bicara pendekatannya beda bagaimana nanti kita bicara efisiensi coding program nah kalau udah levelnya seperti itu anda sudah mulai expert expertnya kenapa karena kita akan bicara bagaimana membuat coding yang paling efisien pak kalau ini kan sama aja ya sama aja ini gak ada bedanya nanti ada bedanya kalau misalkan kita bicara pak ternyata hasil compilernya pada saat dieksekute antara yang coding yang sebelah kiri sama coding yang saya buat ternyata ada sekian kilo perbedaannya lebih besar mana atau lebih kecil mana itu yang nanti akan disebut sebagai coding yang paling efisien semakin kecil coding programnya dia akan efisien pak kalau banyak hashtag tanda pagernya bagaimana pak codingnya besar tapi pada saat di compile dia tetap dia akan diabaikan yang coding yang pentingnya adalah coding programnya bukan komentarnya oke karena komentar kemarin masih ingat bahwa saya hanya menciptakan komentar itu digunakan untuk mempermudah kita dalam apa namanya membaca coding program sama bahasa pemograman dia diabaikan karena bukan sebagai sebuah perintah bagi dia dia tahu ya statement yang ini kalau pager-pager itu ya informasi buat anda oke ya lanjut next ada yang disebut dengan exception handling nah ini yang dibilang tadi bahwa disini ini kita akan bicara bagaimana membuat sebuah coding program yang kita bisa bilang untuk meng-handle apakah input yang dilakukan oleh si user ini bermasalah atau tidak misal saya bikin A sama dengan 10 B sama dengan 0 C sama dengan A dibagi B nah kan user bisa masukin apapun nih tapi karena ada nilai yang kalau dimasukkan dalam sebuah formula itu salah contohnya ini division by zero artinya adalah tidak bisa melakukan proses fungsi pembagian yang variabelnya nilainya 0 tidak bisa dibagi dengan 0 betul kan memang dari rumus matematika pun sampai botak pun ya sampai botak istilahnya tidak diperbolehkan pembaginya adalah 0 bagaimana ya harus kita lakukan exception handling exception handling ini biasanya khusus untuk logik matematika enggak pak ya enggak cuma itu misalkan kita nanti bermain dengan database ternyata yang kita buka filenya tidak ditemukan itu juga sebuah exception handling kita bilang buka file a.txt kalau filenya ketemu it's okay no problem tapi begitu filenya tidak ketemu something happen pasti akan error bahkan programnya bisa crash bisa error bisa fault bisa failure kalau dalam beseja informatika paling tinggi adalah failure karena apa failure ini menyebabkan programnya exit saya pernah membuka sebuah program terus kemudian karena sesuatu error programnya exit aja langsung keluar itu berarti exception handlingnya belum terinstall dengan baik kalau ada kesalahan harusnya program tidak exit tapi memunculkan sebuah informasi informasi itu dibuat dengan kita membuat sebuah exception handling kita lihat bagi exception handling ini seperti apa misalkan kalau di ini square rootnya return minus 1 dan sebagainya so tadi apa namanya so programnya bisa kita modif sedemikian rupa disini sehingga nilai errornya bisa kita handle seperti ini gak ada nilai rootnya kalau balik coding yang awal tadi kita bilang kita lakukan try terlebih dahulu atau saya bikin yang tadi deh yang standar yang sederhana aja ya disini saya bikin try misalkan A eh sorry C sama dengan A B B okay Oke, saya bikin disini A sama dengan 10 Sama dengan 0 5 C sama dengan E Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sebenarnya untuk meng-skip ini Oh, oke Nah Oke, saya lupa Yang di-capture adalah value-nya Jadi Kita harus trial and error terlebih dahulu Oke So, misalkan tadi disini Saya punya A sama dengan 10 B sama dengan 0 C sama dengan A B Di sini akan muncul error-nya Error-nya apa? Error-nya disini menyebutkan bahwa Zero division error Nah So, pada saat kita melakukan Exception handling Pada saat memunculkan error Seperti ini Kita akan memberikan informasi yang Ini Tapi tidak menyebabkan program error Tidak menyebabkan program quit Gitu kan Ini keluar Karena sudah di-handling sama ini Oke Maaf, saya lupa Kan coding program jadi lupa Oke, sampai disini ada yang Ingin ditanyakan Ini materi terakhir sebenarnya Exception handling ini Jadi Biasanya Programmer yang baik Dia akan menguji Berbagai data terlebih dahulu Apakah menyebabkan error atau tidak Bahasa kerennya Race and error or not Race and error-nya ini nanti yang akan di-capture Sebagai exception handling-nya Jadi, kalau ada error seperti ini Tampilkan ini Sehingga apa? Coding tidak keluar Coding memunculkan sebuah informasi Yang lebih informatif ke kita Oke Biasanya Kita sebagai programmer Ada yang disebut Treasure hunt Treasure hunt-nya ini adalah Biasanya Orang yang bertugas Untuk melakukan tester Nah Seorang tester Itu Biasanya Gajinya lebih gede Daripada programmer Kenapa? Dia pasti sudah Satu tingkat lebih tinggi Dari programmer Karena biasanya Begitu dikasih sebuah coding Dia tahu Oh Ini kalau saya masukin angka ini Dia pasti akan error Dan dicobalah Sama si tester tersebut Yang terjadi Tuh kan error Berarti error handling-nya Belum di Handle Sama si programmer Oke Jadi Cerita error handling Gampangnya seperti itu Error type Di sini body-nya Error handling-nya seperti apa Kita lakukan try terlebih dahulu Terus kemudian Setelah kita lakukan try Maka kita akan capture Apa namanya Body yang akan kita tes Apakah dia menyebabkan Raise and error Atau tidak Next Baru Jika ada error Dengan error type tertentu Maka tampilkan Handlernya Mau seperti apa Misalkan Handlernya Do you want to continue Or not Yes or no Misalkan muncul nanti Sebuah pop-up Mau dilanjutkan atau tidak Kalau tidak Misalkan Mau diulang atau tidak Kalau diulang ya Berarti kita lakukan Badan program kita balikin ke atas Terus kemudian kita Masukin lagi Beberapa Fungsi Handler yang akan kita lakukan Error type-nya Tahunya dari mana Ada kamus error handling Error type-nya ada kamusnya Tapi juga Sebaiknya kita juga Mencoba dulu Biar tahu Oh Terburuknya pasti akan muncul Kesalahan seperti ini Dan itu yang akan kita handling Karena tidak mungkin juga Saya mengambil error Yang lain Yang tidak ada hubungannya Dengan yang ada di sini Kalau berdasarkan dari buku Kitab Kitab error type itu Tidak semuanya muncul di sini Jadi hanya Case-case tertentu saja Yang bisa memunculkan Berbagai Beberapa error Yang ada Yang saya buat di sini Jadi misalkan Saya bilang A dibagi Setempat nilai Tidak mungkin kan Errornya muncul adalah File not found Tidak mungkin Karena saya bilang Pernotasi matematika Saya bukan bicara Mencari sebuah file E Try accept Jadi intinya cuma try accept Kalau di try yang mana Yang akan dites Apakah Misalkan Kita punya Untuk mencoba Mencari sebuah file Apakah ada Atau tidak Jika ada Aman Jika tidak ada Harus bagaimana Karena jika tidak ada Biasanya akan menjadi sebuah error Tidak mungkin kan Munculnya Acceptnya Divided by zero Tidak mungkin seperti itu Oke Mungkin itu saja Exception handlingnya Contohnya tadi ya Contoh Menggunakan Exception handlingnya Misalkan muncul Ada name error Ada type error Ada syntax error Ini masih bisa Tapi kan tidak ada File not found Tidak ada Atau divided by zero Divided by zero Mungkin tidak Pak Ya mungkin saja Karena misalkan kita masukkan A nya dibagi 0 A nya adalah nilai 0 Mungkin muncul nih Karena Pak 2 dikali A Pada saat rootnya Ini pasti tidak akan beres 2 dikali 0 Ya 0 Dan tidak bisa dibagi dengan 0 Oke Sampai disini ada yang pertanyaan Karena ini materi terakhir kita Pak Saya mau tanya Pak Untuk yang sintas-sintasnya kan Banyak banget ya Pak Kayak tadi Math, SQRT Dan lain-lain Dan exception handling ini Itu kalau di Python Itu melihatnya di mana ya Pak Sintas-sintasnya Ada list-list sintasnya atau enggak Apa memang kita harus menghafalin Enggak Saya juga sebenarnya gak hafal semua Di Math itu banyak banget Kalau udah pusing Biasanya saya cuma googling aja Jadi googling Math Apa Math in Python Itu langsung nanti Masuk ke library-nya Python Dog-nya Python Jadi di dalam math itu Ada apa aja Boleh tahu keywordnya Pak Sorry Saya bikin Nah ini Ini dog python.org Biasanya Saya juga suka lupa Nah ini kan ada sale Wah banyak banget Saya juga gak hafal Sudah kayak gini Sudah kayak gini banyak banget nih Sudah terungkit Ada expansion ansia Ada log Ini tadi yang kita coba Ada pole gitu kan Power Jadi kuadrat Sinko stun Ini gak hafal kok Kalau udah seperti ini Saya bener-bener gak hafal Karena pasti saya harus buka Dokumentasinya si Python Dokumentasi Python-nya ada di sini Ini kita mau nyari Math-nya aja Mungkin nanti Mau nyari yang lain Juga bisa Ini versinya Ini Python-nya Ini function-nya Jadi cuma Masukin seperti itu Ada yang memang Tidak support Bukan tidak support Tidak default dari Python Biasanya kalau Misalkan kita Saya coba ya Misalkan di sini Di sini Saya pakai import Tidak ada nih Modul numpy-nya Kenapa? Karena saya Harus Menginstall kembali Paket numpy ini Kedalam Python saya Karena tidak ada default-nya Jadi ada yang Paket-paket default Bawaan si Python Ada paket-paket Yang harus Di-install terlebih dahulu Misal Saya masih share screen kan ya Masih Pak Kita bicara import Import Pi Pastikan versinya Nah Kemudian di sini Ada how to install numpy Di sini Biasanya Sudah lihat version Kita install Python-nya Kita install Mana numpy-nya Nah ini Pip install Numpy Ini masuk dalam numpy-nya Saya tidak mau demo-in Kenapa tidak mau demo-in Karena kalau saya demo-in Saya masukin ke sini Python saya jadi berat Karena biasanya Kalau yang sudah Biasa menggunakan Python Kita akan menggunakan Apa yang disebut Environment Environment ini Seolah-olah Saya bikin Sebuah Tempat Yang Nanti bisa Saya tambahkan di situ Jadi ceritanya Misalkan Saya punya Kalau saya gambar Mana ya Saya gambar Begini Ini Python saya Terus begitu Saya create Sebuah environment Ini environment yang barunya Ini environment yang barunya Misalkan Tapi di dalamnya Isinya sama dengan yang ini Kemudian di environment yang baru Saya import numpy Di numpy-nya Misalkan saya masukin di sini Numpinya saya masukin di sini Nah Pada saat saya butuh Saya cukup open environment ini saja Giliran saya tidak perlu Saya tinggal delete environment ini Selesai Tapi kalau saya install numpy-nya di sini Kalau saya install numpy-nya di yang aslinya Maka pada saat Kita create sebuah Environment yang baru Di sini sudah otomatis ada numpy-nya Sebenarnya masalahnya hanya untuk ukuran spesie Jadi begitu olah-olah Anda install semua di dalam Baselainya Semua masuk di sini Pasti file Apa namanya File Python-nya jadi lebih besar Biasanya yang sudah familiar dengan Python Dia akan create-create yang baru Karena kebutuhannya beda-beda Kadang di sini butuh numpy Di sini tidak butuh numpy Tapi butuhnya sci-fi dan sebagainya PyTorch dan sebagainya Kalau ada yang biasa bermain nanti dengan face recognize Mungkin butuhnya TensorFlow dan sebagainya Jadi Kita bikin sebuah environment Python Berdasarkan kebutuhan masing-masing Jadi package-nya By default dia package Python ada Tapi begitu saya mau nambahkan package-package yang baru Jangan digunakan di baseline-nya Karena kalau semua di install di sini Begitu saya create baru Isinya akan sama dengan yang aslinya Kebayang ya maksudnya Jadi biasanya untuk mempermudah Orang biasanya ingin tahu Jadi packet saya itu sebenarnya Yang diperlukan apa sih Nah biasanya Begitu install Python Ini masih baseline banget nih Nah itu saya mau create baru Jadi saya buat environment baru Terus kemudian baru kita tambahkan Import-import yang kita perlukan di situ Begitu saya build coding yang baru lagi Ya saya buat create environment yang baru lagi Artinya memang Membutuhkan ukuran ya Ukuran misalkan di sini Di sini 1 MB Berarti by default Tadi saat saya copy di sini Jadi 1 MB lagi Tapi begitu ada tambahan numpy di sini Mungkin jadi 2 Jadi lebih Apa namanya Lebih banyak ya Tapi lebih mudah Karena 1 MB dan sebagainya Jadi mudah seperti itu Create environmentnya bagaimana Nah biasanya tinggal Dilihat Untuk Python versi 3 ke atas Itu sudah bisa bikin environment Pake kondal Kan Di sini ada Untuk create nya Create environmentnya Aktifkan environmentnya Setelah itu baru install Install Udah gak perlu Nanti bisa di Deactivate Atau dihapus Oke Ceritanya begitu Ada pertanyaan yang lain Mudah-mudahan bisa Sedikit mencerahkan Kalau tambah mabok Seru saya Saya senang kalau ada anak Yang tambah mabok Karena bingung Tapi dengan bingungnya itu Biasanya dia Curiosity nya akan tinggi Jadi nyobain Nyobain Oke So far Mau tanya lagi pak Soalnya kan saya Biasanya pake Ekosistemnya Java JavaScript Jadi ini kan baru Saya pake ekosistemnya Python Kalau untuk environmentnya sendiri Mungkin gak Kalau misalnya kita Nge-save file itu Di satu tempat Kayak kalau JavaScript itu kan Dia kan langsung Dari JavaScript nya Tapi Kalau misalnya kita Panggil environmentnya Dia belum tentu Kepanggil di Kodingan kita Tapi Kalau misalnya Pas installnya Pas installnya Harus kita bedakan Kita menginstall patternnya Dimana Nah Disitu posisinya Posisi awalnya Biasanya disitu Dan biasanya Kalau yang sudah Biasa ngoding Pastinya akan Menempatkan Bahkan menempatkan Coding program Sama environment Dan sebagainya Sudah dipisah-pisah Bisa kok Gimana kebutuhan aja Ada yang lain Sudah biasa pakai Java Berarti sudah Sudah familiar Dengan pusat program Gitu kan Hanya sedikit Berubah sintak Tapi dari sisi Logika Biasanya sama Logiknya sama Goal nya sama Tinggal statementnya Agak sedikit beda Kalau udah Biasa main Java Mungkin Edge Kemudian Di dalam Pattern kita Bermain dengan Port Baik Ada yang lain Ada di chat Chatnya Ada pertanyaan lain Kalau tidak ada Mungkin Bisa Saya cukupkan Untuk pertemuan Hari ini Insya Allah Kita ketemu Lagi Di pertemuan berikutnya Oh minggu depan Kita sudah 4 kali Pertemuan ya Mungkin Minggu depan Saya bikin Asinkron aja Jadi Saya cukup share PPT saya Di LMS Kemudian nanti Ada tugas Nanti kalau ada apa-apa Bisa didiskusikan Lewat Chatting Kalau mungkin Untuk pertemuan minggu depan Kita off dulu Kita tidak ketemu Secara Online Ketatap muka Seperti ini Tapi Anda Melakukan online Langsung dari LMS nya Oke Di sini dulu Yang bisa saya Sampaikan Untuk hari ini Mohon maaf Saya akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih.